oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sulsel oke selamat datang kembali di channel yang membahas seputar sulawesi selatan untuk kali ini masih di bulan Maret 2024 masih bertepatan dengan bulan puasa ini bertingan bulan puasa dengan cuaca yang mendung di sore hari seperti yang kita lihat ya mendung-mendung nah itu karena cuaca bagus mendung-mendung saatnya kita akan menanam durian musanking yang ini dia tanamnya sudah kita siapkan 5 hari yang lalu ini hari kelima lah sore hari kita akan menanam dan dibih duriannya tidak kelihatan itu saya kurang tahu berapa umurnya karena itu teman yang kasih dan tingginya kurang lebih 3 jengkel lah yang jelas nanti kita akan catat terhitung di kolosen dasal ini tanggal 23 tanggal 23 bulan 3 2024 kita menanam ada 3 titik satu di sini satu lagi di sebelah sana dan satu di sebelah sana oke tanpa berlama-lama kita menuju titik 1 melewati yang subur ya yang subur-subur ini ini semua tanamannya organik semua kawan pupuknya benggang pula pembasih amanya itu merupakan organik inilah titik 1 titik 1 itu bibit duriannya dan itu pupuk organik kita sudah larutkan itu adalah eco farming original yang sudah kita larutkan kita siapkan satu titik ini satu setengah liter air jadi setelah kita tanam kita akan berikan pupuk cair lagi organik ya kita akan tanam dulu oke sobatku semua jadi inilah tanaman rambutannya yang akan kita tanam tanaman durian mungkin sering saya sebut ya ini durian musangking ini tingginya kurang lebih 3 jengkal jadi kita akan catat terhitung sejak tanggal 23 bulan 3 2024 ini kita akan lihat perkembangannya semua pupuknya termasuk anti hamanya itu dari organik dari PTB yang ini yang sudah saya larutkan ini pupuk ini sekalipun ini tanahnya yang sudah kita siapkan di 5 hari yang lalu kita sudah berikan anti hama dan juga kita sudah kasih pupuk tapi pada saat nanti ini selesai penanaman kita akan berikan kita akan siramkan lagi pupuk organik oke jadi seperti apa kita lihat ya cara penanamannya ini saya tidak mengenal namanya sistem apakah busutkah atau sistem apa yang gunduk-gunduk yang jelas ini tanah jadi saya jelaskan sedikit mengenai tanah yang ada di kebun saya yang tunggu subur saat ini teman-teman ini tanahnya ini tanah hitam agak hitam berpasir jadi ini apabila digali ke dalam kurang lebih 1 meter setengah sudah dapat air cuma bagusnya karena berpasir jadi begitu selesai hujan air yang mengendap ya segera masuk di dalam menyatu dengan air yang ada dalam tanah tidak mengendap di atas tanah sehingga tanaman itu tidak terlalu apa namanya tidak terendam dengan air itu pada saat hujan yang memang terendam tapi setelah selesai hujan airnya akan habis dan buktinya lihat ini tanaman saya tumbuh subur jadi saya pakai ini tanam tidak ada yang namanya sistem busut atau apakah namanya para sahabat-sahabat petani durian yang lain itu menggunakan sistem sistem apakah yang gunduk-gunduk ke atas itu kalau saya ini yang saya pakai sistem saya sendiri antara tenggelam dengan tidak jadi dia berada di tengah-tengah oke seperti apa ikuti perkembungannya oke sobat kita tanam dulu di titik 1 nanti kita akan tinggal lagi ke titik 2 dan titik 3 karena ada 3 tanaman yang akan kita tanam sore ini jadi sebelum lanjut penanaman teman-teman menurut orang tua kita dulu pada saat mau menanam itu paling tidak itu merupakan adat ya bahwa kita harus berdoa dulu meminta kepada yang maha kuasa agar tanaman ini nanti cepat tumbuhnya subur dan buahnya mantap ya kemudian apa namanya untuk lubang yang akan kita tanam itu pada saat menurunkan bibit itu tidak boleh kita terkena bayangannya oleh karena itu kita menghadapnya ke karena ini sore kita menghadapnya ke utara saja oke teman-teman kita akan menanam selamat menikmati selamat menikmati ini masing-masing tiga titik tiga apa namanya tiga timba ya kebuknya baru satu kita akan selamat menikmati selamat menikmati oke jadi titik satu sudah selesai ya jadi sepertinya agak buku organiknya kita sudah siram tiga timba karena ini saya siapkan sembilan timba untuk tiga titik jadi satu tempat ini buku organiknya saya siramkan tiga tiga apa namanya tiga timba ya oke kita akan lanjut ke titik yang kedua penanaman ya oke teman-teman kita lanjut ke kita lanjut ke titik kedua kita lanjut ke titik kedua ini musangkin juga teman-teman ini kurang lebih dua bulan setengah dari penanaman sudah mulai mantap ini titik kedua itu dia bibitnya oke kita akan laksanakan penanaman terima kasih 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 oke jadi untuk titik kedua sudah selesai seperti itu ya teman-teman kita sudah siram juga dengan pupuk organik oke kita lanjut ke titik yang ketiga ini dia lokasi ketiga ya kita akan tanam teman-teman 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 Oke teman-teman jadi semua sudah kita tanam ini di titik tiga ya kemudian kita lihat untuk jarak dari titik tiga ini ke titik dua itu jaraknya kurang lebih tujuh meter jarak tanam dari titik dua ini ke titik tiga yang tadi itu 7 meter kurang lebih 7 meter bakal lebih dan yang dari sini ke yang sudah berumur Hai tiga bulan kurang lebih tiga bulan ini ini jenis musangkin juga itu kurang lebih lebih 7 meter dua demikian pula dengan ah dari titik satu ya Oke Oke teman-teman kita sudah selesai menanamnya Oke teman-teman jadi ini mengapa saya menghadapkan ke sana karena ini arah barat ya dan yang ini arah timur kemudian matahari nanti haranya dari timur ya sehingga nanti ini karena pada dasarnya tanaman itu menginginkan matahari maka dengan sendirinya nanti ini akan terbangun ke timur dan akhirnya akan lurus ke atas jadi seperti itu ya teman-teman jadi apabila tanaman itu miring kita miringkan ke barat sehingga nanti pada saat apa namanya tumbuh seiring dengan di sinari matahari maka dia otomatis nanti akan lurus ya jadi seperti itu ya teman-teman Hai Oke teman-teman jadi saya kira sudah seperti itu ya kita sudah menanam lagi durian jenis musangkin di samping kiri kanannya itu ada tanaman uwi atau singkong kemudian ada tanaman pisang akan tetapi ini hanya satu kali produksi saja teman-teman setelah selesai kita panen ini tanaman ubinya itu rencananya kita tidak akan tanam lagi karena dia akan mengganggu nanti pertumbuhan tanaman durian di usia dua tahun ke atas jadi ini kan baru kita tanam tidak apa-apa kita tanami durian seperti ini atau singkong sehingga nanti tanaman duriannya tidak terkena kemudian pada saat nanti musim kemarau tanaman durian kita ini tidak terlalu panas karena ada tanaman-tanaman ubi di sekitarnya yang akan mengisap sebagian hawa panas ya setelah panen ini kita pusatkan saja ke durian nanti karena durian ini masih sangat kecil ya masih ah mungkin jalan satu tahun nanti baru akan satu meter nanti kalau sudah satu meter tingginya kita sudah tidak tanam lagi tanaman yang lain kita akan pusatkan nanti ke tanaman durian oke teman-teman jadi seperti itu ya saya tidak menggurui teman-teman dan saya tidak apa namanya saya juga bukan ahli pertanian tapi saya hanya berbagi ilmu berbagi pengalaman mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat tentang cara menanam durian dan penggunaan pupuk organik ya oke terima kasih sudah menonton teman-teman jangan lupa like subscribe berkomentar sehingga channel selesai oke bisa berkembang dengan baik kita akhiri nantikan video-video selanjutnya salam sukses salam sukses buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati